Intro Polres Deliserdang, Polda Sumatera Utara melakukan konferensi pers terkait kasus narkotika jenis sabu yang dipimpin oleh Kapolres Deliserdang AKBPE di Suryanta Tarigan dengan didampingi Kasat Narkoba AKP Jama Kapurba, Kapolsek Beringin AKP Bambang Tarigan, Kasubak Humas Polres Deliserdang AKP Rita Malasanti, dan Pak Ur Subak Humas Ibdado Di Marta. Konferensi pers ini dilakukan di Media Center Bandara Internasional Kuala Namu. Dalam konferensi pers ini juga dihadirkan para tersangka. Dan pada kesempatan tersebut, Kapolres Deliserdang menjelaskan satu persatu kronologis kasus yang ditangani oleh Satres Narkoba, Polres Deliserdang. Ada pun kasus pertama Kapolres Deliserdang menjelaskan bahwa pada tanggal 24 September 2018 lalu, Satuan Res Narkoba, Polres Deliserdang berhasil mengamankan dua wanita asal Aceh yang diduga dengan sengaja membawa narkotika jenis sabu. Keduanya masing-masing berinisial MS 36 tahun dan KT 26 tahun, warga Rusun Paloh Duret, Desa Blangsepung, Kecamatan Jumpa, Kabupaten Biren, Aceh. Pengungkapan kasus ini berdasarkan informasi yang diperoleh personil Satres Narkoba bahwasannya ada dua orang yang membawa narkotika jenis sabu hendak menuju Banjarmasin melalui bandara. Selanjutnya dilakukan pengecekan dan penggeledahan di sentralisasi pemeriksaan kedua. Pengecekan itu juga turut disaksikan oleh personil AFSEK Bandara. Dan dari hasil pengecekan tersebut ditemukan narkotika jenis sabu yang disemunyikan di dalam celana dalam tersangka dengan berat 198,51 gram. Sedangkan pada kasus kedua, Kapolres mengatakan telah diamankan dua orang perempuan oleh Satres Narkoba Polres Dali Serdang pada 14 Oktober 2018 lalu yang diduga telah membawa narkotika jenis sabu di ruang tumbuh keberangkatan lantai 1 Gate 11 Bandara Kuala 6. Keduanya masing-masing berinisial NR dan ER. Dari hasil pemeriksaan, keduanya dijanjikan tersangka dan disangkakan dengan penerapan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun kurungan penjara. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Yang ini sih ada dua.